Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami dalam IDX Persesion Closing. Masih menyambung begitu ya topik yang saya bahas tadi dengan rekan Mangifera di segmen sebelumnya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 yang tampaknya memang sudah sulit untuk menghindari resesi. Karena secara definisi kan resesi adalah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia ataupun suatu negara begitu ya yang mengalami ataupun angkanya negatif di sepanjang dua kuartal berturut-turut. Kita tahu di kuartal satu kita masih positif, kuartal dua kita negatif, dan kuartal tiga diproyeksi juga negatif sehingga secara definisi bahwa Indonesia akan resesi. Tapi kita lihat terlebih dahulu data selengkapnya. Berikut ini pemirsa kita mulai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita review di kuartal satu 2020 ini cenderung masih positif 2,92% year on year. Kemudian di kuartal kedua ketika pandemi sudah mulai masuk juga ke Indonesia pemirsa di bulan Maret-April ini memberikan pengaruh yang tentunya negatif untuk pertumbuhan ekonomi sehingga di kuartal kedua Indonesia mengalami pelemahan 5,32%. Dan melihat kondisi dari pandemi COVID-19 di Indonesia yang memang masih berlanjut kemudian juga angkanya cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah seperti PSBB begitu ya ini dinilai mempengaruhi kondisi perekonomian yang membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini masih akan negatif tapi cenderung lebih baik dibandingkan dengan kuartal kedua yaitu hanya kisarannya minus 2,9%. Dengan demikian jika memang kita minus di kuartal ketiga maka secara definisi pemirsa kita sudah akan masuk ke resesi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kita lanjut di kuartal keempat tampaknya juga masih diproyeksikan minus 1,7%. Tapi kalau kita lihat tarik garis begitu ya pelemahannya sudah seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan pertama kali Indonesia dilanda COVID-19 yaitu minus 5,32% di kuartal kedua. Kemudian kita akan melihat juga pemirsa pertumbuhan ekonomi sejumlah negara ini yang terkena resesi. Banyak negara-negara yang sebelum Indonesia sudah tergolong masuk dalam kategori resesi ada Jepang, kemudian Hong Kong, Amerika Serikat, Jerman, Singapura, kemudian juga ada Itali. Jepang ini mengalami pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 bahkan di kuartal satunya sudah minus pemirsa ya 0,7%. Kemudian di kuartal kedua 1,7%. Hong Kong juga minus 9,1% dan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2020 sedikit lebih baik tipis 9%. Amerika Serikat juga minus 0,3% di kuartal 1 bahkan itu sebelum ada pandemi COVID-19 pemirsa ya. Kemudian di kuartal kedua ketika pandemi sudah menyerang sejumlah negara minus 9,5%. Perbedaan yang cukup jauh tentunya dibandingkan dengan kuartal satunya. pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 Jerman kita lihat juga minus 1,8% dan kuartal kedua 2020 11,7% minusnya. Di Singapura juga negara maju yang pertumbuhan ekonominya harusnya cukup signifikan juga. ini turun 0,3% dan tidak lepas dari kuartal kedua juga pelemahannya sangat signifikan dibanding kuartal sebelumnya yaitu minus 12,6% year on year. Dan kalau kita lihat Italia juga minus 5,5% dilanjutkan dengan kuartal keduanya 17,3%. sementara Indonesia tadi kita lihat tidak terlalu berbanding cukup jauh tapi memang sangat mempengaruhi ya di mana kuartal 1 masih positif 2,9% kuartal 2 nya minus 5,32%. Selanjutnya pemirsa kita akan lihat indeks keyakinan konsumen Januari sampai dengan September 2020. Dapat kita lihat Januari masih di 121,7%, Februari turun 117,1%, Maret ke 113,8%, April, Ancelok ke 84,8%. Pada Mei turun lagi ke 77,8%, di Juni sudah mulai ada pembalikan arah ke 83,8%, kemudian Juli 86,2%, Agustus 86,9% dan ketika di September angka dari kenaikan penderita COVID-19 di Indonesia semakin mengalami peningkatan, ini mulai lagi mengalami pelan-pelan penurunan ke 83,4%. Ini sampai dengan data di September 2020 berdasarkan Bank Indonesia. Kita ke grafis selanjutnya atau data selanjutnya pemirsa dari Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia di 2020. Ini juga Januari sampai dengan data September. Sumber dari IHS market pemirsa kita lihat Januari 49,3%, kemudian Februari 51,9%, Maret turun lagi ke 45,3%, lanjut ke April turun ke 27,5%, kemudian kita lihat di Mei ada sedikit kenaikan di 28,6%, kemudian naik lagi ke 39,1%, selanjutnya kita lihat di bulan Juli 46,9% dan Agustus pemirsa kita lihat angkanya naik ke 50,8%, September di 47,2%. Ini dia adalah perjalanan pemirsa dari Purchasing Manager Index Manufaktur dari Indonesia kalau kita lihat di sepanjang tahun 2020 ini. Ya itu dia pemirsa penjelasan begitu ya data-data yang menopang ataupun kondisi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2020. Tapi kita semua yakin pemulihan akan segera berlangsung paling tidak koreksi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2, di kuartal 3 akan jauh lebih baik meskipun mungkin masih ada minus di sana. Pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi. Terima kasih.